Pemberitaan tak menyenangkan nampaknya datang dari Atta Halilintar. Youtuber ternama Atta Halilintar kini tengah sakit. Tanpa keluarga yang mendampingi, hanya tim yang mendampingi Atta Halilintar alami cedera hingga suhu tubuh naik. Nampak Aureo sang pacar pun tak mendampingi namun selalu memantau Atta Halilintar. Video call bersama Atta Halilintar memberikan perhatian kepada Atta Halilintar. Bahkan tim Atta Halilintar dicerawati Loli karena Loli sangat perhatian kepada Atta Halilintar dan sedang tidak bisa mendampingi. Atta Halilintar yang kini tengah beristirahat di rumah hanya dengan timnya karena tak ada keluarga di rumahnya. Bahkan Loli pun tak bisa menyinggok ke rumahnya melakukan semua perintah Loli termasuk melakukan pengobatan dan perawatan tak pergi kemana-mana. Kabar sakitnya Atta Halilintar pun memang sudah terlihat banyak di sosial media. Akun-akun GOSI pun mempostingnya, bahkan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah pun memberikan info kalau dirinya memang tengah sakit. Banyak mendapat doa dari para sahabat di sosial media, para sahabat mendoakan Atta Halilintar kembali sepuh dan bisa beraktifitas lagi. Terkenal menjadi YouTuber nomor satu di Indonesia, Atta Halilintar memang dikenal pekerja keras. Dirinya nampak selalu pekerja tak mau istirahat, dirinya punya banyak segudang pekerjaan. Tak kenalalah julukan Atta Halilintar yang dikenal di keluarga bahkan sahabat-sahabat terdekatnya. Kecapean, kurang istirahat, bahkan Atta lupa makan, kali ini dirinya terbaring lemas dan harus diimpus. Belum tahu pasti sakitnya apa namun Atta pun menjalani semua perawatan, bahkan dirinya pun melakukan refleksi agar demamnya turun. Atta Halilintar, anak pertama dari gen Halilintar ini memang tinggal di rumah sendiri bersama timnya. Apalagi kini kedua orang tuanya juga sedang di Malaysia bersama adik-adiknya, Atta Halilintar sudah lama tak bertemu orang tuanya. Kini sakitan pekeluarga, Atta Halilintar hanya dikelilingi tim-timnya dan sahabat terdekat. Dikenal baik dan ramah, Atta Halilintar nampaknya bandapat banyak perhatian dari para pegawainya, sahabat-sahabat terdekat, bahkan sang kekasih selalu memantau Atta Halilintar. Video call setiap saat dan memperhatikan Atta Halilintar agar cepat sembuh. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you. Terima kasih telah menonton!